Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah Indonesia Davositi Seperti halnya sekolah Indonesia di luar negeri Sekolah Indonesia Davos mempunyai karakteristik tersendiri Sekolah ini menampung peserta yang berasal dari keluarga keturunan Indonesia Yaitu mereka yang mengaku dinia orang Indonesia Tempat tinggal mereka menyebar di pedalaman di Mindanao Selatan Khususnya di Gensan, General Santos dan Pulau Balut maupun Saranggangi Selain itu kondisi Mereka pun termasuk kurang mampu berada di level ekonomi kelas bawah Para pelajar SID ini berkebanyakan generasi keempat atau kelima Dari warga Indonesia yang datang dan menetap di Filipina Sudah ratusan tahun lalu Nenek moyang mereka bermigrasi ke daerah sini Mereka lahir dan berdomiciri di Filipina Berbaur dan dengan budaya setempat dan tidak bisa berbahasa Indonesia Karena situasi seperti itu SID memberikan kesempatan mereka Untuk bersekolah cuma-cuma atau gratis Mereka juga diberi fasilitas tempat tidur, asrama dan makanan yang semuanya gratis Yang diperlukan oleh mereka hanyalah tekad dan kemauan untuk bersekolah saja Agar di kemudian hari masa depan bisa berubah jauh lebih baik dari orang tuanya Yang kebanyakan hanya buruh dan nelayan Dengan bersekolah di SID Maka anak-anak ini pun tidak lagi menjadi cambungan orang tua di rumah Atau bahkan menjadi pekerja buruh muda Mereka bisa menjadi sandaran orang tua kelak Yang diharapkan berhasil menjalani kehidupan yang lebih baik Mengapa mereka tetap mengaku sebagai orang Indonesia Padahal akan lebih mudah jika mereka menjadi warga negara Filipina Jawabannya adalah bahwa Darah itu lebih kental dari air Berarti si kerbentu water Darah kami adalah darah Indonesia meskipun di pulau Filipina Darah kami sampai kapan pun tetap darah Indonesia Selain itu Untuk menjadi warga negara Filipina pun tidak mudah Harus melalui proses naturalisasi Ataupun kawin campur misalnya Para pelajar SID ini bisa dikatakan Ketika masuk sekolah dalam keadaan nol besar Seperti kertas putih yang belum terisi apa-apa Blank paper Mereka belum tahu bahasa Indonesia Budaya, tradisi Indonesia Dan pengetahuan mengenai Indonesia Yang penting Saya orang Indonesia Sampai kapan pun tetap Indonesia Mereka diajarkan mengenai semua itu Di SID Mengenai keluarga negaraan Pemerintahan, budaya, dan tradisi Indonesia Maupun di Indonesia Dalam rangka memberdayakan mereka Sekolah Indonesia Sekolah Indonesia juga mengupayakan Adanya beasiswa bagi pelajar-pelajar Yang sudah tamat SMA Untuk bisa kuliah di undi Kitas Indonesia Baik negeri maupun suasana Beberapa perguruan tinggi sudah terketuk hatinya untuk memberi beasiswa Beberapa di antara mereka pun ada yang masih kuliah di Indonesia Dengan memanfaatkan beasiswa tersebut Nampaknya mereka senang dengan situasi dan tradisi Indonesia Yang jauh berbeda dengan tanah kelahirannya Filipina Mereka kebanyakan Bila sudah lulus Akan mencari pekerjaan di Indonesia Dan bahkan banyak orang tua yang mengharapkan Bisa ikut anak-anaknya pindah ke Indonesia Itulah sekolah Indonesia Davao City Yang unik dan menarik Para pelajarnya Orang atau warga keturunan Indonesia Yang bisa dibelakar bersedang berada di tempat asing Lahir di tempat asing Dan tetap menganggap sebagai keturunan Indonesia Karena darah kami adalah darah Indonesia Sekian sampai jumpa Bukan aku tak tertarik Dengan kata rayuamu Saat patahmu melirik Aku jadi suka padamu